Intro Pemirsa calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Dapil Aceh I dari partai berkait daerah pemilihan meliputi 12 kabupaten kota yaitu Haji Jamil Ansari menyeluruhkan zakat serta tenda untuk becak bermotor kepada 33 abang becak yang tersebar di bandar Aceh Sebanyak 33 paket zakat dan tenda becak diserahkan kepada abang becak yang tersebar di kota bandar Aceh Penyerahan zakat tersebut adalah bahagian dari upaya menjalin selaturahmi para abang becak dengan caleg dari partai berkarya Paket zakat diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai Berkarya Aceh yang juga caleg DPR RI Haji Jamil Ansari Selain paket zakat berupa sejumlah uang tunai, Jamil Ansari juga membagikan 33 tenda becak motor sebagai bentuk sosialisasi partai berkarya di Aceh Ketua DPW Partai Berkarya Aceh Haji Jamil Ansari menegaskan pembagian zakat dan tenda becak tersebut tidak ada unsur politik Karena zakat yang diseluruhkan menurutnya adalah amal ibadah sosial yang ada hubungan timbal baliknya antara orang yang memberikan zakat dengan orang yang menerimanya Itu sebagai Ketua DPW saya sekaligus mensosialisasikan partai berkarya untuk Aceh Tidak ada hubungan zakat ini dengan pemenangan partai berkarya ini lain ceritanya Tetapi karena zakat ini meruahkan ibadah sosial Ibadah sosial itu artinya ada hubungan timbal balik antara orang yang memberikan zakat dengan orang yang menerima zakat Salah satunya adalah mendoakan supaya pemberi zakat itu diberi Allah rejeki yang melimpah Supaya mereka dapat lagi zakat untuk tahun berikutnya Sementara itu salah seorang abang becak Penerima zakat mengaku senang masih ada orang yang peduli serta mau berbagi antara sesama Ia berharap Haji Jamil terpilih dalam pilih mendatang untuk mewakili surah rakyat Aceh Khususnya rakyat kecil ke DPR RI Senayan Jakarta Kita di partai berkarya mendukung Pak Jamil agar menjadi mewakili Aceh untuk DPR RI Semoga Allah waridainya dengan harapan masyarakat Aceh mendukungnya Sementara itu ketua tim pemenangan partai berkarya DPD Aceh Jamaludin menyebutkan rasa optimisnya target dua kursi DPR RI Yang diberikan ketua DPW partai berkarya Aceh Dikatakannya untuk saat ini masyarakat sangat menginginkan agar partai berkarya dapat muncul di parlemen Insya Allah kita optimis dan saya baru saja juga keliling kita coba jalan dari 23 keupatan kota Untuk saat ini memang lebih banyak masyarakat itu mengharapkan bahwa berkarya itu memang harus muncul Dengan kita lihat sistem berpolitik kita saat ini Jadi yang jelas target itu target awal kita dua kursi untuk dua dapil untuk DPR RI Insya Allah tercapai mungkin bisa lebih Dalam kesempatan yang sama sekretaris DPD Partai Berkarya Kota Bandar Aceh Yang juga caleg DPRK Ali Akbar mengatakan Animo masyarakat khususnya di Bandar Aceh semakin hari semakin baik Banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi caleg di partai berkarya Animo masyarakat Kota Bandar Aceh nampaknya kalau kita lihat cukup antusias terhadap kehadiran partai berkarya di sini Ini juga ditandai dengan semakin banyaknya kader yang mendaftar sebagai anggota partai berkarya Dan kami sangat optimis, kami sangat yakin Animo masyarakat Kota Bandar Aceh bisa menghantarkan wakil-wakil partai berkarya untuk duduk di parlemen Insya Allah Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengenalan masing-masing caleg partai berkarya Baik itu caleg DPR RI, DPR A juga DPRK Kota Bandar Aceh Edis Narman Aceh TV